Pemirsa optimalisasi tugas dan fungsi kehumasan menjadi topik yang diangkat dalam rapat kerja kehumasan Sekretariat DPRD Jawa Barat di Kabupaten Bandung. Diharapkan melalui rapat kerja tersebut ada inovasi dan inisiatif-inisiatif baru dari Kehumasan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Pemirsa optimalisasi tugas dan fungsi kehumasan diangkat menjadi tema dalam rapat kerja kehumasan Sekretariat DPRD Jawa Barat di salah satu hotel di Kabupaten Bandung. Rapat kerja dihadiri oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Sejawa Barat yang menghadirkan berbagai narasumber atau pemateri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Topik materi pun diberikan untuk menunjang optimalisasi kinerja dari Sekretariat DPRD, diantaranya optimalisasi media untuk sosialisasi kegiatan dewan dan strategis kehumasan. Kepala bagian perjalanan dinas luar negeri, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Adiarto Sumarjono, mengapresiasi rapat kerja kehumasan yang dilakukan. Selama ini, menurut pusat, provinsi Jawa Barat sudah sangat baik dan maju. Namun yang diharapkan adalah inovasi dan inisiatif kreatif yang baru untuk program-program di daerah masing-masing yang bisa dikemukakan. Hal apa yang bisa dibawa? Hal apa dari segi pencitraan positif itu tadi yang bisa dibawa ke luar negeri? Mewakili khususnya ya, provinsi Jawa Barat dan secara keseluruhan Indonesia. Dan bagaimana hal-hal itu direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan tentu manfaatnya akan lebih maksimal. Selalu ada inisiatif-inisiatif baru. Nah, itu yang kita harapkan. Dalam tahun-tahun yang berikutnya itu melihat lagi inisiatif baru apa yang bisa diangkatkan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan rapat kerja keumasaan merupakan pertama kalinya dilaksanakan yang merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Daud juga menampakkan salah satu syarat bisa bekerja dengan baik adalah harus bisa berinovasi sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan. Diharapkan dengan rapat kerja kali ini, maka kinerja dari Sekretariat di Kabupaten Kota dan Provinsi dapat ditingkatkan secara maksimal. Aparat kehumasan khususnya bisa bertambah wawasan, kemudian bersilaturahim, saling berkomunikasi. Ada beberapa narasumber yang kita hadirkan untuk kali ini. Temanya seputar trik-trik atau kiat-kiat lah, kiat-kiat untuk seorang aparat humas bagaimana dia bisa menjalankan tugas pokok, peran dan fungsinya gitu. Dalam era reformasi birokrasi sekarang, bahwa syarat-syarat untuk kita bisa bekerja dengan baik itu kita harus bisa berinovasi. Humas DPR Repubisi Ico Barat melaporkan.